Halo guys selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Kali ini AGM channel kedapatan motor Mio GT Kondisinya adalah double starternya tidak bisa hidup Oke mas bro, kalau sudah urusan dengan double starter Maka yang kita cek pertama kali adalah aki nya Karena aki adalah komponen yang paling utama untuk menghidupkan Atau memberikan kekuatan atau menghidupkan double starter itu tadi Oke mas bro, nah kalian perhatikan ini Oke mas bro, nah ini sama konsumennya disiapkan dengan aki yang baru Jadi sebagai konsumen yang pengertian ya Sudah disiapkan aki yang baru jika terjadi kerusakan Dan ini juga kalian perhatikan, disiapkan juga dinamu yang baru Yaitu dinamu penggantinya jika terjadi atau jika dibutuhkan Begitu juga kiproknya Oke, ini namanya konsumen yang pengertian Oke Nah, ke atas sayang Oke mas bro, kita cek Menggunakan avometer, jadi ini adalah Ford DC, ya kita cari di DC nya 20 Ford DC Sini, kelihatan saya yang? Oke, ini min nya Ini plus nya Nah, 12, 24 atau 25 Oke mas bro, nah ini kalau kita menggunakan ukuran ini ya Saya lebih senang kalau menggunakan kabel mas bro Jadi kita carikan kabel yang serabutnya gede Ini kan serabutnya kecil tau yang ini loh, serabutnya kecil Ini cari yang serabutnya gede Karena nanti kalau kekuatan aki itu bagus Bahkan bisa memutuskan ini tadi ya Memutuskan serabutnya kabel ini tadi Kalau serabutnya ini kecil Maka walaupun aki itu kecil Dia tetap putus kalau kecil begini ya Maka kita cari yang serabutnya gede Kita tempelkan salah satu Ini dipegang kuat-kuat, yang satu digoyangkan Oke mas bro, nah ke atas ya Untuk Oke mas bro, ini kita kontak on Sudah on, ya Kita double Nah, ini Ya, males, oke Udah, itu orak kok ini Oke mas bro Nah, kemudian analisanya bagaimana Analisa yang pertama yaitu Kita cek menggunakan Apa namanya itu Alat ini Dia hanya 12 Berapa? 12 25 12 12 25 12 Ini 07 karena kita pencet ya Oke, nah Padahal seharusnya Atau secara umum Dia harus berada di 1280-an Kalau lebihnya begitu Oke, nah kemudian bagaimana Kalau kita merasa memang dari akinya Karena ini sudah turun ya Tapi kita dress begini Kita ulang lagi ya Apakah dia kuat atau lemah Untuk sedikit ya Karena ini Untuk sedikit ya Memang kalau lihat dari fisiknya Agi sudah parah ya Ini contoh ini Ini aja Sudah neguk-neguk ya kan Ini Tidak ada tanggal Iya Coba kita carikan lagi Yang satunya Turun ya say Oke, ini yang dibawakan masnya ya Nah Ini baru apa begas ini Tung turun say Baru ya pak Baru? Oh, misalnya bautnya Itu cuma Kalau kita pernah dicoba Oh, enggak Enggak Ada sampelan lagi Yang kemarin saya bilang Gila muatawannya Bro, kita cek Nilainya dulu Plus Berapa sayang? 12,53 Kalau misalkan kita pakai Ini Pakai kabel dress ini Nah, ini lebih kuat ini Ini putus ini ya Oke Atas sayang Kelihatan sayang Orang ini saya masak sayang Masak Masak Baik Baik Oh, Oke makro Kontak sudah ya Oke mas bro Tetap sama saja ya Ini yang kita Meragukan kan Akhirnya ini tadi, saya yang saya butuhkan kan Sekitar 12,8 ya kayak gitu ya Iya Ya iya 80 8,80 itu yang sama kan Kalau 0,8 kan beda lagi kan Ya mas bro, kita tambahkan sterek ya Plus sama ini Ntar dulu Oke mas bro Biar ngisi sebentar ya Apa kemungkinan akhir yang baru itu Apa namanya itu kondisinya ngedrop Artinya lama gak dipakai juga bisa diartikan begitu Maka saya isi dulu Saya ingin dia berada di 12,8 Kayak begitu ya Harapan saya Berapa ya? 12,9 Nah ini sudah Masuk ke posisinya ya Oke Sekarang kita kontak Matikan Kita kontak on sudah Begini Ini Oke mas bro Ini akan saya hidupin dulu Biar penjalanan paham Kondisi kalau motor ini pakai engkol hidup Itu intinya ya Itu sudah kontak ya Sekarang kita hidupin Nah Bahwa menunjukkan motor ini pakai engkolan langsung hidup Atau normal ya Saya matikan lagi Oke Saya kontak on Saya double Nah Oke Ini Dari ukuran Dari ukuran ini ya Ukuran akhir yang sudah menuju ke 12,9 Berapa tadi Ini kan turun karena kita pakai kan Nah Tetap tidak bisa Maka kemudian bagaimana Kita sudah memberikan ketenangan kepada batin Bahwa akhir itu Dinyatakan normal Begitu toh Kemudian bagaimana Sekarang adalah Setelah dari akhir menuju ke mana Menuju ke pendek dan menuju kepada Dinamonya Oke Sekarang kita cek pada dinamonya Oke Penjalanan kalau mau ngecek ke dinamu Dinamu kan letaknya ada di dalam situ mas bro Di dalam ya Maka penjalanan lewatnya dari sini mas bro Ini Disini sayang Disini Ini dibuka ya Dibuka dari sini Nanti ini akan kondisi turun Ya Kemudian filter ini kita ambil Jangan lupa Diganjal ini Diganjal Tujuannya biar ini tinggi No Biar tinggi ini Oke Biar ini turun Jangan lupa filter cek sama bosidik Punya apa itu Taruh sana dulu Taruh sini ya Bener disini saya Tadi sudah Tadi sudah Tidak disini ya Tidak 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 Terima kasih. Yang penting pemeriksa bisa tahu maksud hole. Oke mas bro, ini kita turunkan. Tujuannya adalah biar kita bisa menembus kepada dinamunya. Nah kemudian ini penjalan perhatikan. Ini pakai kunci seperti tadi. Nah begini. Kita kendorin begini. Kemudian langsung bisa kita tarik. Oke mas bro ya. Nah ini sekarang dinamunya kelihatan. Tadi kan telur kunci L 5 mili. Sudah lepas lagi. Iya. Sama di ini yang kunci shock itu 5,5. Carikan. 5,5 ya. Sama di sini. Tadi kan telur kunci Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.